tunas air yang dibuang itu yang sudah posisinya tinggi seperti ini ya ketinggian juga sama dengan ibu ya itu semua tunas air yang muncul dibuang nah kemudian kalau tanaman masih kecil pendek ya ini kan hanya kurang lebih 80 cm ini tumbuhkan satu saja supaya nanti kita bentuk lagi setinggi 160 cm jadi jangan setiap tunas air dibuang jadi lihat kondisi pohonnya kalau pohonnya pendek pelihara satu tunas air tunas air itu yang mengarah ke atas mungkin sudah mengerti tunas air sabun ya kalau di sini tahu bayunet bayunet ya pelihara satu bayunet nah kemudian kalau sudah tinggi ya semua tentunya harus dibuang nah kemudian cabang yang dibuang lagi adalah cabang balik jadi cabang yang mengarah ke batang pokok ini semua harus dibuang kemudian juga cabang-cabang yang muncul kurang dari satu jengkal kalau lebih dari satu jengkal selama itu bukan cabang balik dibiarkan saja jadi nanti itu akan kita seleksi setelah kita melakukan PLP lagi jadi itu tujuannya kenapa dibiarkan ya supaya kita bisa mengganti cabang muda ya itu nanti sebagai cabang produktif dan cabang tua yang kita akan dibuang pada saat PLP berikutnya lagi cabang balik ini yang mengarah ke batang ini tadi membersihkannya kurang ya ini harus betul-betul bersih ini begitu ditinggal dua minggu satu bulan sudah tinggi lagi cabang balik ini masuk cabang balik ini juga mengarah ke batang cabang balik ini cabang balik ini juga cabang balik ini lagi ya ini kalau tidak dibuang ini nanti akhirnya nutup sini ya akhirnya tidak kena sinar matahari apa yang terjadi kalau tidak sinar matahari tidak sampai masuk ke bawah nanti cabang-cabang yang ada di bawah itu tidak akan bisa berbunga dan berbuah dengan baik nah kemudian jangan lupa kalau ini kebetulan ada yang etaponya terbentuk ada yang enggak kalau ada cabang seperti ini contoh ini ini satu misal ya satu misal ini ngobrol-ngobrol gini depan-depan gini satu misal ya ini ada cabang yang mengarah menutupi sini ini juga harus dibuang bukan hanya cabang yang mengarah ke batang pokok seperti ini ke batang pokok tapi juga cabang yang mengarah pada cabang yang sudah kokoh seperti ini dan ini ada cabang ya muncul tunas kecil-kecil itu mengarah sini ini buang supaya enggak menutup ini kalau nutup ini nanti jadinya ini juga akan akan tertutup oleh sinar jadi cabang-cabang ini tidak lagi menjadi cabang yang kokoh tapi cabang-cabang yang akhirnya menderita karena terutup oleh cabang-cabang tadi dari sinar matahari ya mungkin ada pertanyaan di sana ya ini biarkan selama bukan cabang balik seperti ini muncul tunas-tunas baru ini apa bukan lebih dari satu jengkel biarkan jadi jangan sampai ini dibersihkan semuanya ya nanti justru cabang-cabang terlalu banyak cabang yang dibuang ya mungkin ya itu ya kita bisa dipengerti dulu ya apapun ya tunas bayunetnya kalau ini ya seperti ini kan pendek ini ya ini dipelihara baliknya satu arahnya itu bukan di sini yang dipelihara tapi yang di sini satu aja kenapa nih yang dipelihara ini kan pun say terus dipelihara 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 dan juga 저는 di sini terus dipelihara yang di Strasawa kita lakukan sehingga 8 Terima kasih.